Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi ya teman-teman Baik disini ada update lagi, terutama disini saya update untuk rere STB LE19 untuk P1 dan P2 ya teman-teman Jadi ini khusus untuk STB yang bertipe B teman-teman ya, B P1, B P2 seperti itu Nah baik tentunya disini sama seperti update sebelumnya bahwa disini ada perampingan menu ya teman-teman Jadi menu-menunya disini sudah dirampingkan sedemikian rupa sampai tidak ada lagi yang tidak digunakan ya atau yang jarang digunakan teman-teman Nah baik, pertama-tama disini saya update ya di bagian sistem itu adalah file explorer teman-teman Jadi file explorernya kembali menggunakan yang berwarna biru dan ini adalah yang terbaru teman-teman Nah kemudian selain daripada update file explorer, saya juga update di Amlogic Service ya Jadi disini sudah menggunakan Amlogic Service yang terbaru Dan saya sudah mencobanya juga menginstall ke internal atau ke IMMC Itu berhasil dengan baik ya teman-teman Nah bisa dilihat disini kebetulan sekarang saya menggunakan IMMC ya atau internal memory Dan sudah berjalan dengan sempurna teman-teman Oke selanjutnya setelah Amlogic disini saya update juga untuk AT Message ya Jadi untuk mode merakitan terutama bisa lancar menggunakan AT Commentnya disini teman-teman Jadi tidak ada delay-delay lagi ya Nah kemudian disini juga port G connection juga saya ganti ya Dan ini adalah port G connection yang terbaru teman-teman Jadi disini sudah bisa pilih interface yang sedang digunakan ya untuk modemnya Seperti itu ya teman-teman Kemudian di modem informasi tetap seperti sebelumnya Nah kemudian di bagian service Exderm LiberNet Paswal saya hanya mengupdate di bagian modulnya ya teman-teman Nah kemudian untuk pengguna Amcos Limit Disini tidak meskipun disable tidak akan berjalan teman-teman Karena di startupnya disable ya Jadi masuk ke startup dulu Masuk ke startup dulu untuk menggunakannya Kemudian disini cari Apa namanya Ini ya Amcos Limit Ini di enable kemudian di start teman-teman Nah seperti itu Baik kita lanjut untuk disini ya Nah setelah Amcos Limit Di open class saya update juga teman-teman Ini adalah update terbaru saat ini Dan sepertinya P1, P2 ini yang pertama-tama menggunakan versi 16 beta ini teman-teman Nah baik disini saya update untuk open class nya Setelah itu config editor juga saya kembalikan ya teman-teman Jadi lebih banyak menyukai config editor ketimbang konfigurasi ofisial dari open class nya Nah baik setelah itu Setelah open class disini juga saya update untuk Apa bukan update ya tapi penambahan Tool Zero Tier teman-teman Sebelumnya tidak ada juga di Zero Tier disini ya di P1, P2 Nah selain daripada penambahan Zero Tier disini juga masih sama seperti sebelumnya Bahwa disini ada perampingan ya teman-teman Perampingan menu seperti menu hostname sudah saya lepas dari sini teman-teman ya Jadi seperti itu yang lainnya tidak ada perubahan Kemudian wifi on untuk P1 dan P2 teman-teman ya Yang bertipe B Kemudian ada pun password user dan password login nya sama seperti biasa Yaitu user root kemudian password Indonesia huruf kecil semua teman-teman Sama halnya dengan password login wifi ya Itu adalah password login wifi nya adalah Indonesia juga Kemudian huruf kecil semua Jadi seperti itu ya teman-teman Buat teman-teman yang nanya-nanya password segala Sudah saya sertakan semua di dalam video ini ya Seperti itu ya teman-teman Nah baik saya rasa cuma ini yang bisa saya sampaikan Jadi disini sudah menggunakan LE19 ya teman-teman Saya sudah beri nama menjadi LE19 untuk updatean kali ini Jadi sekali lagi ini adalah khusus P1 dan P2 teman-teman Nah jika ingin menggunakannya di tipe HG Ini harus diganti DTB nya dulu ya Jika ingin wifi on Akan tetapi jika tetap ingin wifi off Ini bisa langsung dibarni ke STB HG teman-teman Seperti itu ya Jadi di khususkan P1 dan P2 ini Hanyalah sebenarnya untuk wifi Wifi internal teman-teman Seperti itu Namun openWRT nya sendiri bisa digunakan di HG maupun B ya Seperti itu Oke saya rasa cukup sampai disini Dan hanya itu yang bisa saya informasikan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!